Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi saudara-saudaku masih di channelnya Kaligrafi Mbah Kabul semoga saudara-saudaku disana sehat-sehat selalu dimurahkan rezekinya oleh Allah SWT lancar segala aktivitas kegiatannya dan semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah SWT selamat dunia wal akhirat amin oke lanjut untuk kesempatan video kali ini Kaligrafi Mbah Kabul akan mereview alias apa namanya itu mereview pokoknya mereview itu saudara-saudaku menunjukkan ini progres pengerjaan pintu masjid Darun Najah MTSMA Madrasah Sanawiyah alias Patramandiri Pelaju Palembang, saudara-saudaku Sumatera Selatan nah ini saya lagi memasang apa namanya bodi pelor wah kunci istilahnya itu kunci ini saudara-saudaku masang gembok kalau bahasa dusunnya itu gembok istilahnya ya sama seperti gembok-gembok biasa itu nah ini tadi gak saya videokan ini saudara-saudaku saya videokan sudah jadinya saja jadi kalau videokan apa namanya saya videokan prosesnya suwe ngebore ini saudara-saudaku nanti tambah jendungkan ini masih berlarungan dalam mesjid ini saudara-saudaku wah sya'awwoh loh ini pak ini mesjidnya berlarungan nah disini alat-alat abeh nah ini saya tadi masang bodi pelornya ini ini kan sudah bisa dioperasikan lihat bisa dipakai loh ini sudah berlarungan nah dari sini lah ini tuh habis tapi ini yang untuk engsel apa namanya untuk engsel tanamnya belum saya kasih diatasnya belum saya kasih itu kebapasen rai sangkik empuk eh ini pak empuk padahal pintunya berat tapi tariannya empuk goyangannya itu maksudnya itu ditandorongnya itu enggak pakai tenaga loh ini jadi untuk proses pengengselannya kita menggunakan 4 engsel 6 in dari dekson ini ini kita menggunakan 4 engsel 1 2 dibawahnya 3 terus dibawah sekali 1 4 jadi kita menggunakan engsel yang 6 in dari dekson untuk hampir keseluruhan ini keseluruhan untuk kunci-konsinya untuk body pelor nya terus grendel tanamnya itu kita menggunakan dari dekson semua jadi ini tinggal proses finishing gloss nanti bodi pelor nya sudah terpasang ini tinggal memasang baut tidik ada berapa ikok bautnya belum dipasang kita tes dulu dari belakang nah itu dorong digi langsung tak kunci ini sudah jatuh pasisnya sudah terpasang dari belakang kita lihat dari depan oke saya coba kunci dari depan tapi depannya itu belum di ini sudah daku belum di apa namanya belum dikasih ini belum dikasih di grendel tanam nya itu belum dikasih aduh orang 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 tarian ini hangel menunggu tidak ketarik ini sudah jago belah tenang iya hangel es mengku ay nah kira-kira seperti itu sudah jago oh kali ini ini sudah jago ini so ini bareng lah tenang kalau bareng bisa ini sudah jadi nah ini dari depan juga kuncinya sudah bisa di habis kira-kira seperti itu sudah jago untuk progres pengerjaan pintu masjid replika pintu masjid nabawi dari kaligrafi mbah kabul sudah jago semoga bermanfaat videonya nah penampakan aja dari jauh seperti itu insyaallah besok untuk finishing gloss setelah di setel setel ini semua akan saya videokan juga karena kemarin itu proses penyetelannya ini gak sempat videokan saudara-saudara aku nah dipideokan tapi apa namanya pas nyetelnya itu ngangkatin ini pintunya itu kan wabut gak sempat videok jadi enak direview sudah jadi sudah terpasang oke kita ikuti terus videonya dari kaligrafi mbah kabul sambung silaturahmi panjang umur banyak rejeki kalau saya ada salah-salah kata yang kurang pas yang kurang beneran saya mohon maaf semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh